Banyak 50 orang menjalani perawatan di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Banjar, Kalimantan Selatan akibat mabuk usia mengonsumsi kecubung. Dari 50 orang tersebut, 9 diantaranya menjalani rawat jalan dan 4 lainnya telah diperbolehkan pulang. Saat ini, saudara, masih terdapat 35 pasien yang dirawat inap di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum, Kabupaten Banjar. Mereka harus menjalani perawatan karena mabuk usia mengonsumsi kecubung. Pasien yang dirawat di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum yang terindikasi kecubung dan obat-obat adiksi lainnya, per hari ini ada 50 pasien. 50 pasien yang seperti saya sampaikan sebelumnya, 9 orang rawat jalan. Dan Sabtu kemarin dilaporkan bahwasannya sudah ada yang dibolehkan pulang atau diizinkan dokter untuk bisa kembali ke rumah. Polisi telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka terkait dengan kasus mabuk kecubung di Kalimantan Selatan, saudara. Dari 4 tersangka, polisi menyita barang bukti puluhan ribu butir obat tanpa merek. Dan hingga kini, polisi masih menunggu hasil laboratorium terkait dengan temuan obat yang diduga mengakibatkan para korbannya harus menjalani perawatan di RSC. Atas dasar itu, tersangka M yang ditangani oleh Direkturat Narkoba dan 3 tersangka yang ditangani perusahaan penyarmasin awalnya kita tangani dengan pasal sementara pakai undang-undang kesehatan yaitu pasal 435, jumto 138, ayat 2, undang-undang nomor 17 tahun 2023. Ancamannya 12 tahun penjara atau denda 5M. Mereka setekarung dalam penanganan. Barang bukti itu lagi dikirim ke laboratorium forensik juga di Surabaya untuk mengecek kandungan apa yang ada di dalamnya.